Kuda Lumping Salah satu anggota sanggar kesenian Kuda Lumping, Poko, menjelaskan bahwa sebelum memulai atraksinya, ia terlebih dahulu telah melakukan latihan dan ritual, sehingga ia berani untuk melakukan atraksi ini. Intinya kita di sini memang harus yakin juga, harus yakin dan juga kita harus suci pikiran, hati. Yang jelas hati kita harus bersih, kalau hati kita kotak mungkin semua maka ada atraksi makan beleng yang lupa berdarah itu mungkin hati yang tidak bersih. Jadi dari situ kita memang harus yakin, yakin terus dan di kelas menjalani penggulan dari kita makan sehari. Selain itu Poko juga menambahkan, gelaran pentas seni dari Tari Kuda Lumping biasanya ditampilkan pada acara-acara tertentu, seperti penyambutan tamu kehormatan dan pada setiap acara syukuran. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.